Kami bersyukur atas kebesaranmu Tuhan Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan Atas gereja-Mu di tempat ini Atas seluruh jemaat yang kau kasih Yang telah kau tibakan hadir tempat ini Kami semua merindukan kasih dan kuasa roh kudusmu Bekerja dengan hebat Bekerja dengan dasar dalam kehidupan kami Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan Kami merindukan pertolongan-Mu Dan merindukan mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tanda-tanda heran dan mujizat yang ajaib Akan kau kerjakan pada pagi hari ini Supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan Mata hati kami, iman kami Hanya melihat, memandang kepada Tuhan Yesus Sampaikan isi hatimu buat gereja-Mu di tempat ini Gereja-Mu semakin dibangkitkan Dikuatkan, diteguhkan Sebab gereja ini dibangun Di atas batu karang yang teguh Dasar Yesus Kristus Tuhan Makasih Tuhan, berfirmanlah Kami sudah mendengar Semua yang percaya katakan Amin Puji Tuhan, silahkan bidu Apa kabarnya ini? Luar biasa dasar ya Puji Tuhan Pertama kali saya ucapan terima kasih Kepada yang berhormat Bapak Gembala IPTI Immanuel Taman Manggis Indah Itu Bapak Pembeta Teobilus Lumona Dan juga Ibu Gembala Seluruh pelayan dan jemaat Tuhan Senang sekali Ini sudah kali yang kedua Mungkin terakhir sekitar Satu tahun yang lalu Kami ada di tempat ini Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Ada beberapa jemaat yang berhalangan Yang tidak ada masalah Karena firman pada pagi hari ini Pasti sangat dibutuhkan Bagi jemaat yang telah hadir tempat ini Saya juga sangat diberkati dengan kesaksian hidup Yang sudah disampaikan tadi dari Jemaat IPTI Immanuel Dan juga dari TNC ya Tenang sekali boleh Mendengar dan merasakan Bahwa Tuhan itu dasar Tuhan itu ajaib Bantu bekerja Tepat pada waktunya Dan pada pagi siang hari ini Kita akan belajar bersama dengan Roh Kudus Saya persiapkan satu tema khusus Yaitu terima dan kerjakan Harta Pelayanan Pendamaian Nah ini terus mengema di hati saya Untuk pesan firman Tuhan pada hari minggu ini Terima dan kerjakan Harta Pelayanan Pendamaian Nah pasti kita akan penasaran Ternyata ada loh Yang disebut harta Pelayanan Pendamaian Kita segera Buka saja Kita bangkit berdiri Kita berhormati firman Tuhan Kita baca dari 2 Korintus 4 Ayat 1 sampai ke 7 7 ayat saja Kita akan belajar Sama Roh Kudus 2 Korintus pasal yang 4 Ayat 1 sampai ke 7 Yang sudah ketemu Katakan Harta Sudah ketemu Sudah ketemu 2 Korintus 4 Ayat 1 sampai ke 7 Kalau di Alkitab Anda Judulnya Harta Rohani Dalam Berjana Tanah Sudah ketemu ya Saya baca pertama Dan selanjutnya Yang bergantian Oleh kemuran Allah Kami telah menerima Pelayanan ini Karena itu kami Tidak tawar hati Tetapi kami Memolah Secara perbuatan Tersebutnya Yang mengalukakan Kami tidak terlalu Pencik Dan tidak memasukkan Timah Allah Selainnya Kami nyatakan Benar Dan dengan demikian Kami nyatakan Diri kami Untuk dipertimbangkan Oleh semua Yang di Alkitab Jika Injil yang kami Beritakan Masih tertutup juga Maka ia tertutup Untuk mereka Yang akan Binasa Yaitu Karena mereka Tidak percaya Yang dikira Jika dikira Kami nyatakan Oleh kemurangan Ini Sehingga mereka Tidak melihat Cahaya Injil Ketan Memolahan Yesus Yang adalah Gambaran Allah Sebab bukan Diri kami Yang kami Beritakan Tetapi Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan diri kami Sebagai hambamu Karena Kehendak Yesus Sebab Allah Yang telah berkirman Dan di dalam Kelapakan Terbitra Ia juga Yang membuat Terang Menjahayah Dan di dalam Ketan Supaya Kita Berwati Terang Dari Ketan Tuhan 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 Yang Allah Yang nampak Yang akan mengajar Begitu Begitu Oleh Karena Kemurahan Allah Kami telah Terima Pelayanan Ini Karena Itu Kami Tidak Tawar Hati Bahkan Ditutup Di Art Ketujuh Tetapi Harta Ini Kami Punyai Di dalam Bejana Tanah Liat Sedangkan Perikobnya Pun Judulnya Harta Rohani Yang Disimpan Di Bejana Tanah Liat Nah Kita Akan Bicara Tentang Harta Rohani Yang pertama Sebelum Kita Mengerti Apa Itu Harta Pelayanan Pendamaian Kita Harus Belajar Dulu Bahwa Dalam Hidup Ini Ada Yang Namanya Harta Rohani Jangan Hanya Kejar Harta Jasmani Jangan Hanya Kejar Harta Duniawi Karena Sebanyak Apapun Yang Anda Dapat Kumpulkan Tidak Akan Pernah Dapat Bisa Dibawa Dan Dinikmati Ketika Anda Berjumpa Dengan Tuhan Di Kerajaan Surga Jadi Yang Pertama Kita Perlu Tahu Basic Nya Dulu Oh Ada Harta Rohani Yang Harus Dikumpulkan Saya Baru Tahu Ini Saya Pikir Orang Hidup Di Bumi Yaudah Kerja Seperti Biasa Usaha Kumpulkan Sebagai Banyak Duit Untuk Bisa Dilariskan Gitu Ya Kita Tidak Pernah Pikir Ini Ada Harta Rohani Yang Juga Tuhan Kasih Perintah Untuk Dikumpulkan Untuk Dikerjakan Karena Nanti Bisa Dibawa Dan Dinikmati Ketika Anda Berjumpa Dengan Tuhan Di Kerajaan Surga Nah Dasar Hirmanya Mengenai Harta Ini adalah Di Matis 6 Ayat 19 21 Saya Bacakan Supaya Kita Mengerti Ini Berintah Tidak Cuma Sekedar Diabaikan Tapi Ini Sangat Penting Ya Karena Tuhan Yang Ber Hirmah Matis 6 Ayat 19 Janganlah Serta Mencurinya Tetapi Kumpulkanlah Bagimu Harta Di Surga Di Surga Mengadankara Tidak Merusakannya Dan Mencuri Tidak Membongkar Serta Mencurinya Karena Itu Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Nah Seringkali Ayat Ini Hanya Dipahami Tentang Mamon Dan Allah Kita Tidak Boleh Mengabdi Kepada Dua Tuhan Hanya Seringkali Kita Belajar Sampai Disitu Padahal Ayat Ini Kalau Direnungkan Tuhan Berfirman Ini Harus Ada Arti Yang Jelas Untuk Kita Kerjakan Karena Ini Perintah Tuhan Tidak Boleh Kumpul Harta Di Bumi Ada Alasannya Nengat Dan Terusak Mencuri Membongkar Seringkali Kita Bingung Maksudnya Apa Apakah Orang Tidak Boleh Kerja Tidak Boleh Nabung Tidak Boleh Punya Aset Dan Properti Boleh Tapi Maksud Tuhan Adalah Ketika Anda Kumpulkan Semuanya Itu Bukankah Akan Menjadi Sia-sia Ketika Nanti Kita Akan Pulang Ketika Kita Meninggal Ketika Kota Hidupnya Habis Mau Buat Siapa Bahkan Dikatakan Satu Ayat Dimatius Nggak Lupa Tempatnya Dimana Ayatnya Kamu Orang Yang Bodoh Jika Malam Hari Jiwamu Diambil Mau Buat Siapa Itu Yang Kumpulkan Jadi Bener Saya Pernah Ngomong Sama Satu Orang Yaitu Papa Saya Sendiri Karena Sebelum Dia Percaya Tuhan Masih Penimpa Berhala Seorang Kejawen Ya Sekalipun Mukanya Ini Import Dari Buhan Tapi Papa Saya Ini Kejawen Jadi Mempelajari Ilmu Kejawen Jadi Hal-hal Mistis Perbunan Itu Nggak Takut Bahkan Kalau Ada Masalah Dia Tenang Tenang Saja Karena Nggak Sengaja Bak sepeda Motor Nerempet Tukang Bakso Dan Sudah Diselesaikan Dengan Baik Sudah Dikasih Duit Tukang Bakso Ini Agak Sedikit Kurang Bener Gitu Ya Intinya Mengerjainlah Minta Lebih Dan Sampai Datang Ke rumah Papa Saya Dan Ngajak Beberapa Temen Yang Mukanya Menyeramkan Sehingga Mama Saya Panik Dan Hanya Tinggal Berdua Mama Saya Telepon Kakak Saya Bilang Nih Papamu Didatungin Orang Nih Mama Takut Katanya Pria Tekar Tiga Empat Orang Begitu Belum Dipersilahkan Duduk Masuk Sudah Pengen Masuk Duduk Di Ruang Taman Jadi Mama Saya Ketakutan Telepon Kakak Saya Segera Bertindak Karena Dia Punya Beberapa Teman Jadi Segera Mau Ke rumah Papa Saya Untuk Melihat Ada Apa Ini Maksudah Orang Tua Mau Duduk Masuk Di Rumah Papa Saya Belum Dipersilahkan Dulu Sudah Main Duduk Di Ruang Tanu Begitu Duduk Tidak Sampai Pada Pergi Ngibrit Kabur Bapak Saya Bangga Sekali Saya Tanya Kenapa Papa Dia Duduk Takut Tuh Melihat Keris Bapak Banyak 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 Bapak Jadi Orang Takut Wah Nih Kok Nih Daripada Kenak Sandar Gitu Jadi Bapak Saya Sombor Sekali Nah Itu Background Bapak Saya Kemudian Saya Cerita Bapak Saya Bapak Bapak Tahu Nggak Ayat Ini Ayat Saya Cuman Bilang Tuh Nanti Pernah Ngomong Gini Bukan Saya Belak Gak Tahu Saya Nanya Bapak Saya Diilhami Roh Kudus Bapak Oh Itu Maksudnya Gini Kalau Kita Mati Kamu Lihat Orang Orang Pada Budaya Tentu Kalau Mati Dikubus Diasanya Dikasih Setelan Jas Yang Paling Bagus Perhiasanya Pun Tetap Dipakein Gitu Kan Itu Kepercayaan Tentu Kan Begitu Ya Perhiasan Pokoknya Barang-barang Disuka Dibawa Dimasukin Di peti Kamu Lihat Nanti Satu Dua Kemudian Dibongkar Sama Orang Malam Diambil Di Pertelin Oh Bapak Hebat Juga Jadi Tuhan Sudah Beritahu Kalau Kamu Kumpukan Dantas Dibungi Nengat Dan Karat Merusaknya Memang Emas Mugam Mulia Disimpan Di Tanah Di Dalam Peti Di Ambil Pencuri Pencuri Membongkar Serta Mencurinya Tapi Jas Kesayangan Anda Benda Benda Apalah Yang Anda Sukai Akan Habis Nengat Dan Karat Wah Bapak Soalnya Hebat Ini Sekilas Saya Ceritakan Arfi Dari S19 Ini Singkat Detil Dalam Pergumulan Dua Singkatnya Bapak Saya Mengalami Jamahan Roh Kudus Karena Sudah Bertobat Sudah Namanya Seperti Nama Geja Immanuel Namanya Dulu Edi Suryanto Sekarang Ditambah Immanuel Edi Suryanto Seorang Paranormal Bisa Bertobat Hanya Tujuh Bulan Dengan Kuasa Doa Dan Air Mata Dan Berbahasa Roh Waktu itu Saya Bahasa Roh Dengan Air Mata Saya Doakan Saya Melihat Satu Penglihatan Dan Sikat Penglihatan Terjadi Bapak Saya Bertobat Jadi Jangan Tinggalkan Pergumulan Dalam Doa Dan Air Mata Nah Sekarang Kita Mau Belajar Kumpulkan Bagimu Harta Di Surga Karena Di Surga Tidak Merusak Dan Tidak Ada Pencuri Yang Buka Dan Mencuri Nah Seringkali Banyak Orang Salah Paham Kumpulin Harta Di Surga Itu Nanti Pak Kalau Sudah Masuk Raja Surga Nah Pertanyaannya Ya Kalau Masuk Raja Surga Kalau Enggak Yang Kedua Kalau Sudah Masuk Coba Anda Renungkan Karena Banyak Firman Yang Menentang Pemahaman Itu Seolah Nanti Kalau Sudah Di Surga Baru Bekerja Membuka Harta Itu Tidak Tepat Kenapa Karena Di Wahyu Pasal Yang Wahyu Pasal 21 Ayat Ke 4 Dikatakan Seperti Ini Dan Ia Akan Menghabus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Dan Mau Tidak Akan Ada Lagi Tidak Akan Ada Lagi Berkabungan Atau Ratap Tangis Atau Dukacita Sebab Segala Sesuatu Yang Lama Itu Telah Berlalu Ya Yang Duduk Di Atas Tata Berkata Lihatlah Aku Menjadikan Segala Sesuatu Baru Jadi Kita Sudah Tahu Ya Dari Firman Tuhan Di Wahi Pasal 21 Dikatakan Apada Surga Tidak Ada Air Mata Tidak Ada Kematian Tidak Ada Maut Asik Tidak Ada Berkabungan Tidak Ada Rata Tangis Tidak Dukacita Tidak Kesedihan Tidak Ada Susah Payah Nah Kalau bicara Susah Payah Kita ingat Ketika Tuhan Menciptakan Adam Dan Hawa Harusnya Adam Dan Hidup Selama Bersama Tidak Dapat Mati Tapi Karena Dia Jatuh Dalam Dosa Dan Tanah Wah Ini Dikusir Dari Taman Adam Kejadian 3 19 Dikatakan Begini Dengan Berpeluh Engkau Akan Mencari Makanan Sampai Engkau Kembali Lagi Menjadi Tanah Karena Dari Situlah Engkau Diambil Sebab Engkau Debu Dan Engkau Akan Kembali Menjadi Debu Jadi Artinya Apa Kalau Tadi Iwani Baru Ini Artinya Di Surga Yang Gak Adalah Lagi Yang Namanya Berpeluh Engkau Susah Payah Jadi Paham Pengertian Penghubungan Harta Di Surga Nanti Di Surga Disuruh Kerja Kumpul Harta Engkau Di Surga Hanya Menikmati Keindahan Hadira Tuhan Memuji Menyembah Bersama Tuhan Memerintah Bersama Tuhan Dalam Kerajaan Surganya Jadi Tidak Ada Susah Payah Surga Kita Memiliki Tubuh Yang Sempurna Tidak Ada Sakit Penyakit Tidak Kelaparan Tidak Ada Penderitaan Wahyu Tujuan 16 Mereka Tidak Menderita Lapar Dan Dahaga Matahari Atau Panas Terik Tidak Menimpa Mereka Lagi Karena Tuhan Yang Menjadi Matahari Yang Menyebutkan Tubuh Surga Indah Sempurna Kayak Begitu Ya Kita Mulai Renungkan Kalau Gitu Kenapa Sering Apaikan Karena Tidak Baha Atau Kita Memahaminya Keliru Oh Nanti Tidak 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 Untuk Dibumi Tapi Tuhan Sudah Beritahu Kan Menusahnya Mencuri Mengbongkarnya Hati 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 Tidak 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 Beritahu Tidak 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 Tetap Bekerja Dengan Baik Tetap Menabuh Tetap Siapkan Warisan Yang Terbaik Selama Anda Hidup Tapi Perintah Kumpulkan Bagimu Harta Di Suga Ini Loh Yang Harus Kita Mulai Kerjakan Apa Itu Nah Mulai Penasaran Ya Sekarang Kita Baca Di Milih Bit3 20 Sampai 21 Supaya Kita Sadar Bahwa Sebetulnya Kita Itu Warga Asing Ya Kalau Sekarang Banyak Intoleransi Sudah Besah Benah Dalam Penderitaan Gitu Ya Yang Kecil Yang Minoritas Semakin Mengalami Intoleransi Yang Kita Tergencet Dan Tidak Nyaman Seperti Bapak Bapak Sampaikan Tiga Kali Diresolusi Diganggu Ganggu Aduh Enak Enak Diancam Ancam Tapi Berbahagialah Kalau Kita Mengalami Penderitaan Karena Kemuliaan Yang Besar Tuhan Akan Berikan Dan Kita Sesungguhnya Ini Penghiburan Dari Tuhan Kita Adalah Warga Asing Yang Tinggal Di Bumi Yang Semenang Siapa Sesungguhnya Kita Warga Kerajaan Surga Pilih Ketika 20 Supaya Kita Sadar Karena Kewargaan Kita Ada Di Dalam Surga Berarti Warga Kita Warga Kerajaan Surga Dari Situ Kita Menantikan Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Yang Akan Mengubah Tubuh Kita Yang Sehingga Serupa Dengan Tubuh Yang Mulia Tuh Warga Kerajaan Surga Tadi Ibu Yang Kesaksian Waduh Luar Biasa Organ Jantung Yang Tuhan Bikin Ini Tuhan Bisa Kasih Hikmat Pada Teknologi Dan Dokter Sehingga Bisa Dipasang Beberapa Alat Tadi Ya Tapi Ibu Nanti Di Surga Kasih Tubuh Yang Sempurna Pokoknya Saat Ini Kita Nggak Bisa Mengetahui Kita Sudah Dibocori Ketika Tuhan Yesus Bangkit Kan Tuhan Yesus Menampakkan Diri Nah Itulah Tubuh Kemuliaan Yang Kita Akan Terima Yesus Sudah Beritahu Sudah Bocorkan Tubuh Kemuliaannya Bisa Makan Nggak Bisa Karena Satu-satunya Yang Masih Dibiarkan Ada Bekas Paku Supaya Murid-muridnya Bahkan Kita Nanti Tahu Tubuh Kemuliaan Yesus Lihat Ada Pakunya Lihat Lumbunya Yang Terubah Lihat Kakinya Yang Terubah Maka Thomas Yang Nggak Percayakan Tuhan Bila Cucukkan Jaringmu Masukkan Tanganmu Kelambungmu Jadi Tentu Kemuliaan Yesus Seperti Itu Berkilau Yang Penuh Dengan Kemuliaan Makanya Murid-muridnya Ketika Dalam Perjalanan Ke Imaus Ketemu Yesus Waktu Sudah Menampakan Diri 40 hari Berulang Murid-muridnya Nggak Teranget Itu Dua Muridnya Yang Di Perjalanan Imaus Ini Siapa Ya Ketika Yesus Memecar Roti Baru Oh Makanya Hati Koper Kobar Kobar Saya Membayangkan Tubuh Kemuliaan Itu Kita Makin Muda Saya Membayangkan Seperti Itu Murid-muridnya Juga Pangling Yesus Begitu Mau Ngasih Perintah Ini Yesus Makanya Tadi Hati Kobar 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 Dara Tuhan Jadi Jadi Nanti Kalau Kita Takat Dan Setia Di Surga Itu Kita Diberi Tubuh Kemuliaan Bersyukurlah Organ-organ Yang Selama Di Bumi Yang Sementara Ini Kita Mengalami Penderitaan Kesusahan Kelemahan Tubuh Lemahan Organ Nanti Nggak Ada Sakyat Penyakit Nggak Ada Penderitaan Jadi Kita Harus Tetap Setia Sampai Garis Akhir Jadi Kita Sudah Tahu Warga Kita Itu Kewargaan Warga Kerajaan Kita Warga Kerajaan Surga Kita Itu Juga Dikatakan Ahli Waris Kerajaan Surga Roma 8 16 Roh Itu Bersaksi Bersama Dengan Roh Kita Bahwa Kita Adalah Anak Anak Allah Dan Kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Jadi Jelas Identitas Kita Warga Kerajaan Surga Ahli Waris Kerajaan Surga Nah Jadi Kalau Kita Sudah Menyadari Warga Kerajaan Kita Warga Kerajaan Surga Bahkan Kita Ahli Waris Kerajaan Surga Makanya Galiran Tuhan Yesus Memberikan Perintah Tadi Kumpulkan Bagimu Harta Di Surga Tapi Bukan Kumpulkannya Nanti Ketika Di Surga Kalau Kita Ahli Waris Kenapa Kerja Kenapa 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 Sudah Sudah Kaya Banget Tuhan Kita Jalannya Dari Emas Jadi Apa Maksudnya Mengumpulkan Harta Di Surga Ini Ternyata Roh Kudus Berhikmah Kepada Saya Untuk Disampaikanlah Pengajaran Ini Dimana Tuhan Kutus Kutus Kami Artinya Apa Kumpulkan Harta Di Surga Artinya Kita Harus Kumpulkannya Selama Masih Hidup Di Bumi Ya Saya Ulangi Mengumpulkan Harta Di Surga Itu Bukan Nanti Setelah Di Surga Saat Di Bumi Yang Panah Ini Loh Siapkan Kumpulkan Hartamu Di Surga Saat Masih Hidup Di Bumi Nah Sekarang Mulai Masuk Apa Itu Jadinya Mengumpulkan Harta Di Bumi Yang Dapat Dibawa Dan Ditikmati Ketika Nanti Berjumpa Dengan Tuhan Di Kerajaan Surga Jadi Kumpulkan Harta Di Surga Artinya Begitu Kumpulkan Hartamu Selama Anda Masih Hidup Di Bumi Ini Supaya Nanti Harta Ruhanimu Ini Dapat Dibawa Dan Dinikmati Ketika Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Di Surga Apa Itu Ada Dua Saya Renungkan Saya Belum Menemukan Lebih Dari Dua Saya Renungkan Ada Dua Harta Yang Harus Anda Mulai Pikirkan Anda Sangat Beruntung Karena Anda Terima Pengajaran Dari Ruh Dudus Yang Pertama Adalah Membangun Hubungan Pengenalan Yang Intim Dengan Tuhan Yesus Jadi Ada Dua Harta Yang Harus Dikumpulkan Kumpulkan Bagimu Harta Di Surga Artinya Sejak Hidup Di Bumi Dua Harta Ini Harus Dikerjakan Harus Dikumpulkan Karena Nanti Dapat Dibawa Dan Dikmati Ketika Kita Masuk Kerajaan Surga Yaitu Harta Membangun Hubungan Pengenalan Intim Dengan Tuhan Yesus Gimana Caranya Melalui Satu Pribadi Yang Intim Dengan Tuhan Ini Banyak Ditinggalkan Orang Percaya Orang Percaya Sudah Tidak Lagi Merasa Penting Yang Namanya Satu Padahal Ini Hal Yang Sangat Sangat Penting Yang Kedua Harta Apa Yang kedua Yang Kedua Yaitu Harta Pelayanan Pendamaian Tadi Nah Itu Yang Akan Mendapat Porsi Lebih Banyak Dalam Pengajaran Pada Siap Hari Ini Tapi Background Mengenai Harta Rohani Membangun Hubungan Intim Dengan Tuhan Tetap Baru Saya Sampaikan Titilnya Sudah Dapat Dinaplikasikan Kita Baca Dimatis 7 E 21 Sampai 23 Ini Dasarnya Kenapa Sikok Kita Harus Membangun Harta Rohani Yang Pertama Yaitu Magis 7 E 21 Sampai 23 Bukan Setiap Orang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Yang Masuk Dalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Lakukan Genda Bapaku Yang Di Surga Pada Hari Terakhir Banyak Orang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukan Kami Berluba Demi Namamu Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Mujisat Demi Namamu Juga Pada Anda Renungkan Mati Setuju Ini Anda Akan Melihat Begini Kok Bisa Ya Orang Orang Percaya Nanti Di Akhir Jaman Kok Tertolak Dan Tidak Dikenal Oleh Tuhan Padahal Mereka Sudah Banyak Melakukan Pelayanan Tuhan Tadi Ayat 22 Mereka Kan Komplek Tuhan Kok Tidak Versi Kan Banyak Melakukan Mujisat Tuhan Tuhan Bukan Bermubuat Demi Nama Tuhan Mengusir Setuju Nama Tuhan Tapi Kok Dikusir Sama Tuhan Di Ayat 23 Tuhan Bila Tengah Daripada Kamu Pembuat Kejahatan Kalau Anda Renungkan Lagi Di Ayat 20 Ada Kalimat Begini Jadi Dari Dua Nyalah Kamu Mengenal Mereka Mati Setuju Ayat 20 Jadi Artinya Apa Kok Di Akhir Jaman Akhirnya Yang Ditolak Bukan Orang Yang Non Percaya Di Di Akhir Jaman Itu Banyak Orang Percaya Ditolak Sama Tuhan Hanya Karena Gara Gara Tidak Dikenal Sama Tuhan Coba Renungkan Baik Baik Irman Berbicara Dengan Jelas Kalau Anda Merasa Pak Itu Yang Ditolak Nabi Nabi Bangso Guru Bangso Coba Renungkan Tidak Pernah Saya Jumpai Hamba Tuhan Yang Punya Karunia Tertentu Sebagai Guru Rasul Nabi Penginjil Gembala Mau Sepalsu Apapun Mereka Akan Sulit Berkata Kata Demi Nama Yesus Tidak Ada Orang Mengusir Setan Dukul Paranormal Dia Pakai Nama Yesus Tidak Terjadi Konflik Tidak Akan Terjadi Pengusiran Dukul Akan Menggunakan Jurus-jurusnya Matra Matraya Sendiri Tapi Orang Di Ayat 22 Tadi Kan Jelas Tuhan Gue Kan Bernubur Demi Nama Tuhan Penusir Setan Pakai Nama Tuhan Yesus Ya Jelas Setannya Pergi Bukan Karena Orangnya Yang Hebat Setannya Takut Karena Nama Yesus Jadi Ini Bukan Hanya Tentang Bicara Orang Orang Tuhan Tuhan Tansu Ini Bicara Juga Para Pelayan Tuhan Kalau Tidak Hati-hati Anda Pun Dapat Tertolak Dengan Sangat Keras Di Hadapan Tuhan Di Ayat Karena Tuhan Ada Kan Jadi Kalau Baca Firman Diperhatikan Tanda Seru Tanda Tanya Itu Berarti Tuhan Serius Karena Saya Bacanya Lembut Bukan Berarti Ini Enggak Penting Ya Karena Saya Tadi Sudah Di Bawa Bapak Bala Enggak Teriak Tapi Teriak Begini Pada Waktu Itulah Aku Berterus Terang Kepada Mereka Yang Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Ya Kurang Lebih Begitu Coba Kalau Baca Firman Harusnya Seperti Itu Kalau Bacanya Ngantuk Tidak Pernah Mengenal Kamu Nyala Daripada Aku Membuat Kejahatan Nah Kita Tidak Pernah Paham Ini Tuhan Serius Dan Tuhan Benar-benar Menyampaikan Isi Hatinya Dengan Tegas Nyap Daripada Aku Membuat Kejahatan Coba Renungkan Kok Bisa Orang Yang Rajin Pelayanan Atau Banyak Melakukan Aktifitas Pelayanan Pada Akhirnya Tertolak Dengan Sangat Keras Di Akhir Zaman Ada Apa Ini Sudah Lupakanlah Yang Mengenai Bamba Tuhan Palsu Itu Tuhan Sudah Beritahu Di Ayat 20 Nanti Dari Dua Nya Kamu Kenal Mereka Kok Nggak Apa Mereka Biarin Melakukan Penyesatan Nanti Dari 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 Pelayanannya Akan Diketahui Bamba Tuhan Yang Palsu Tapi Kalau Ayat 21 22 23 Ini Bener Bener Bicara Pentingnya Dikenal Oleh Tuhan Nah Makanya Harta Rohani Harus Dikumpulkan Di Bumi Yang Nanti Dapat Dibawa Dan Diling Di Surga Harta Membangun Hubungan Pengenalan Intim Dengan Tuhan Karena Tuhan Menolahnya Pun Mengasih Alasan Siapa Kamu Aku Tidak Kenal Kamu Lihat Ya Renungkan Baik Baik Walaupun Orang Tuhan Saya Ini Walu Tuhan Worship Leader Di Taman Magis Indah Sudah Sepuluh Tahun Saya Ibu Broto Saya Sudah Nolong Banyak Orang Konseling Banyak Orang Tapi Tuhan Belak Who Are You I Don't Know You You Are Evildoers Aku Gak Kenal Kamu Pembu Kejah Cuma Gara Masalah Sepile Menurut Kita Sepile Buat Tuhan Masalah Ketidak Taatan Kita Melakukan Perintah Tuhan Yaitu Apa Gak Pernah Mengumpulin Harta Harta Ruhani Yaitu Harta Membangun Hubungan Pengenalan Intim Dengan Tuhan Setiap Hari Jadi Kita Sudah Ngerti Kayaknya Sepile Ya Tinggal Lihat Tiduk Bapak Ya Iya Sekali Dua Kali Tuhan Pengurah Dan Penyayap Bertobat Ya Tuhan Terima Tapi Kalau Menjadi Sebuah Kebiasaan Menjadi Kemalasan Rohani Dan Menganggap Enteng Yang Namanya Bangun Hubungan Intim Dengan Tuhan Ini Konsekuensinya Ini Komplikasi Dasyat Yang dapat Anda Rasakan Saya Menyampaikan Irman Tuhan Tidak Pakai Nakut Nakut Anda Renungkan Sendiri Karena Semua Pakai Dasar Irman Anda Boleh Renungkan Wah Iya Tuhan Bila Gue Tidak Kenal Kamu Pembuat Kejahatan Ya Apa Artinya Enggak Mengenal Artinya Enggak Mengenal Secara Intim Aku Enggak Merasakan Kamu Selama Ini Kamu Sibuk Pelayanan Pelayanan Hebat Karena Gue Terpaksa Pakai Lu Ya Saya Pakai Bahasa Lu Gue Tuhan Pengen Menyampaikan Gini Kamu Bila Pelayanan Hebat Banyak Orang Rebah Dan Dijama Karena Melawan Pelayanan Banyak Orang Disembuhkan Tapi Kamu Tahu Enggak Saat Itu Hanya Ada Kamu Maka Kuasaku Mengalir Melalui Kamu Karena Aku Mengasih Orang Orang Yang Mendengar Injil Terpaksa Aku Memakai Kamu Seperti Tuhan Bisa Pakai Keledai Bileam Juga Untuk Ngomong Menembatkan Bileam Memakai Keledai Bayangin Bahkan Tuhan Negor Orang Orang Aliyah 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 Lu Kira Kok Gak Bisa Mengubah Batu Batu Menjadi Anak Abraham Dasar Kamu Ini Keturunan Ular Dendak Orang Orang Munafi Jadi Tuhan Tidak Ada yang Mustahil Tuhan Tuh Kepet Makanya Saya Terus Jaga Hati Tuhan Jangan Sampai Saya Melayani Tuhan Dimana Mana Gak Pernah Lelah Gak Pernah Letih Sampai Bepok Puh Dari Serpong Kita Jabani Oke Gitu Ya Sampai Suatu Tuhan Juga Bilang Cahaya Kau Gak Kenal Siapa Kamu Membuat Kerjatan Karena Saya Sibuk Melayani Tapi Hubungan Intim Saya Gak Pernah Kumpulkan Hartanya Tuhan Bila Kau Gak Kenal Kamu Gak Terkesima Dengan Pelayanan Tuhan Tuhan Sudah Tuhan Melayani Tuhan Gak Pernah Absen Dari Pagi Ketemu Malam Setiap Minggu Bayangkan Jadi Ini Hal Yang Serius Tuhan Lebih Menyukai Hubungan Pengenal Intim Dengan Tuhan Daripada Berbagai Korban Persembahan Korban Bakaran Hosea Pun Mengatakan Seperti Itu Penting Sekali Membangun Pengenal Intim Dengan Tuhan Terus Gimana Caranya Saat Tidu Memang Gak Enak Karena Kok Kaya Madari Nama Tika Tidu 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 Setelah Minggu Enggak Kita Pun Harus Kembali Pada Tidu Siapa Yang Dalam Minggu Ini Tidak Pena Bolong Saat Tidunya Angkat Tangan Berarti Kan Bolong Saya Bila Beruntung Datang Di Tempat Ini Tuhan Mengajar Anda Mengingatkan Pentingnya Saat Tidu Gimana Lagi Caranya Mengumpulkan Harta Pengenalan Intim Dengan Tuhan Selama Hidup Di Bumi Saya Renungkan Begini Kalau Kita Tidak Bangun Hubungan Intim Dengan Tuhan Nanti Ketemu Sama Tuhan Orang Canggung Kaku Menunduk Aja Malu Ngobrol Tidak Pernah Baca Film Tidak Pernah Paling Tuhan Tidak Tidak Berkati Tuhan Jagai Rumah Tidak 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 Datang Tidak Isinya Minta Tolong Berkati 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 Tidak 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 Nah saat aduh pribadi, ingat ya beda sama mesbah keluarga Dan anda bilang begini, pancet kabar itu pasti doa kok Nah ternyata sama keluarga, sama suaminya, istrinya, anak-anak Beda lagi, keluarga penting Tapi yang masuknya Tuhan ini adalah harta pribadimu itu loh Pengenalan hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi melalui saat aduh Berarti harus sendiri, bersama Tuhan Gimana caranya membangkitkan saat aduh? Nah langkah pertama adalah anda harus pilih mau jam berapa Itu penting ya Tetangga kita seberang aja, disiplin kan, jamnya sudah tentukan Sehari lima kali, lah kita cuma disuruh sehari sekali aja Aduh gak disiplin ya, kita musuh enaknya sendiri ya Makasih Tuhan kasih peringatan kan Tuhan gak kenal kamu loh, gak pernah menghubungan intim Siapa kamu? Jadi tentukan mau jam berapa, tiap orang boleh beda-beda Bersyukur loh gak ditentukan jamnya Coba ditentukan jamnya, makin kita banyak alasan kan Tuhan jam jam itu kan aku masih ini, masih itu Jamnya bebas tapi Yang boleh, saya mau jam 11 malah boleh Tentukan jamnya Yang komit jangan dirubah-rubah Komit sama diri sendiri, komit sama Tuhan Sudah janjian Ngetit sama Tuhan-Tuhan Saya setiap kali jam 11 saya mau ketemu Tuhan Sudah, disiplin gak boleh banyak alasan Belajar seperti itu Disiplinkan dirimu Tentukan jamnya Yang kedua, tentukan mau berapa lama Tadi tentukan mau jam berapa Yang kedua, tentukan mau berapa jam Nah ini penting juga Banyak orang apa Satu dunia Racin sih Tapi 5 menitan Yahailah itu namanya gak sungguh-sungguh 5 menitan mana ada kualitasnya Coba kalau suami istri juga cuma 5 menitan Pokoknya Udah Ruang geraknya sudah tidak luas Ketemu terus Tapi gak pernah ngobrol Ketemu cuma 5 menit Eh bikin kopi Eh bikin ini Gak cuci bro Itu doang Bayangin bahwa sana Yang ada mah Gak ada hubungan intim Hubungan pertengkaran terus-menerusnya Jadi kok harus dibangun Mengeri hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan Mau berapa jam Nah firman Tuhan sudah ngajarin Minimal 1 jam Sudah jangan ditawar Tuhan dikit semani Dia akan ngajak murid-muridnya Tuhan bilang apa Sini ikut aku berdoa Kemudian mereka malah tidur Malah ngorok Tuhan bilang Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja Tuh hatinya Tuhan dicurangkan Di firman Dikatakan seperti itu ya Tuhan minta 1 jam saja Nah seringkali kita Salah paham Kok agamawi banget sih Kenapa yang Kristen itu Enggak banyak aturan Satu jam berdoa Demi kebaikanmu lho Kalau enggak Kembali ke perjanjian lama Lebih Susah Tuhan minta 2 jam Mau tahu enggak Tim Maliki 4 Tuhan bilang apa Bawalah seluruh Persembahan persepuluhanmu Seringkali diartikannya apa Oh bicara duit nih Sensitive nih Tapi saya mau ajarkan Bikin Bapak Tuhan Kalau bicara persepuluhan Sudahlah Beri-beri saja Ong 100% duitmu Itu kan juga bukan duitmu Itu kan duitnya Tuhan Coba renungkan baik-baik Ya saya enggak dapat Titipan pesen sponsor Dari siapapun ya Kalau Tuhan sudah Memberkati kita 100% Tuhan cuma menguji Ketahatan kita Dan kesetiaan kita Aku udah memberkati Nuna 100% Itu kan uangku Aku percaya kepadamu Untuk dikelola Maukah mau kembalikan 10% Bagiku Nah seringkali kita enggak Tahat karena apa Logika kita menimbang Nanti kalau duitnya Sama ini disalahgunakan Begini-begini Nah kita jadinya enggak jadi memberi Sudahlah Kalau beri itu Taat saja ya Kasih saja Selanjutnya akan menjadi Beban dan urusan Orang yang menerima Persembahan kita Di hadapan Tuhan Tapi yang saya mau singgung adalah Persepuluhan ini Bicara tentang Waktu dan seluruh hidup Tuhan sudah kasih kehidupan Ibu tadi yang saksian aja Puji Tuhan berapa tahun itu Tuhan berpanjang kuota kehidupan Walaupun dengan jantung yang Robotik gitu Nanti pasang hal Yang kuota hidupnya bisa Suatu-suatu berhenti loh Kita pun juga Suatu-suatu bisa berhenti kan Tadi ibu bersaksi kan Benyut jantungnya bisa Suatu-suatu berhenti Bahkan ritme jantungnya Bisa kadang menaik tinggi Bisa turun Itu bahaya sekali Memang saya dengerin Kesaksian itu Wah ajaib ini Kalau enggak Tuhan Dan mungkin ibu ini Bisa berdiri dengan Teguh dan menyaksikan Kebaikan Tuhan Sedasat itu Pasti ada masuk Dan secara turunan Dalam diri Jadi Kita Kalau kembali Ke perjanjian lama Sepersepuluh Dari seluruh hidupmu Yang Tuhan sudah beri Coba hitung Kita dikasih hidup Tiap hari 24 jam Coba di cek Buat kerja 8-10 jam Yang kena macet ya Anggap aja 10-12 jam perjalanan Terus buat tidur Ada yang hobi tidur kan 8-10 jam juga Atau baca 12-10-22 jam Sisa 2 jam doang Anda masih nawarkan Buat contoh Buat mitai Buat waktu Buat beribadu Pengen Ngecek Handphone Balasin Sosial media Baca Berita Terus Kenapa Buat Tuhan Kebaran Tuhan minta 10% dari 24 jam Artinya 2,4 jam Saya diskon aja 2 jam Jadi Anda mau belajar Taat Mengikuti Perjanjian baru 1 jam saja Atau perjanjian lama 2 jam Saya sarankan Belajar 1 jam dulu Penting Nah Anda sudah tahu Mau jam berapa Mau berapa jam Ini menentukan kualitas Saat duduk Minimal 1 jam Dan jangan lupa Tentukan tempatnya Mau dimana Banyak juga yang Alasan pak Tempatku kecil pak Satu kamar aja Buat tidur Berempat pak Terus ada ruang tamunya Kecil Ya sudah Adanya apa Pakai lah Kalau ada Terpaksa Ada kamar mandi Dikeringkan lah Gimana caranya lah Pokoknya tempatnya Hayat Anda dan Tuhan Kalau tempatnya Banyak gangguan Ada bambuah kusut Lagi nyembahan Tuhan Lagi menangis Tiba-tiba Ada masuk Ada kaget Jadi terinterupsi ya Cari tempat yang Tidak ada Bambuannya Ya itu Saat duduk Nah saat duduknya Ngapain aja pak Ya saya percepat aja Doa ucapan syukur Ujian penyembahan Membaca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Memperkatakan janji-janji Firman Tuhan Orang-orang dibaca firman Pasti Akan ketemu janji firman Tuhan Nah jangan lupa diperkatakan Misalnya Rancangan Tuhan Bukanlah rancanganku Rancangan Tuhan Penuh damai sejahtera Ketika baca di Yerimiyah 29 Ketemu janji Tuhan Perkatakan Ya Jadi baca Merenungkan Perkatakan Jadi iman Anda Semakin teguh Kemudian isilah Dengan doa syafat Itu isi Saat duduknya Baru Anda Boleh lah Minta doa berkat Dan pengurapan Boleh Jadi kalau Anda Lakukan tahapan begitu Satu jam itu Lepas waktunya Saya beritahu Berkasih-kasih Dengan Tuhan Tuhan bilang Ayo mari aku mengenalmu Marta Ditegur Tuhan Marta Marta Kamu terlalu sibuk Menyibukkan diri Kepada berbagai perkara Padahal Marta Melayani Tuhan kan Sampai Dia salah paham Sampai Tuhan Tuhan Buat saudaraku Maria suruh Bantu tuh loh Tuhan Masa aku kerja sendiri Melayani Tuhan Melayani Murid-murid Tuhan yang lain Nyati masalah Dan minta Ayam gepret Dan minta Ini capek Tuhan Masa Belum nyucuin bajunya Murid-murid Tuhan ini Maria enakin-enakin Ngomong Berdua ketawa ketiwi Gitu ya Agur sama Tuhan kan Maria segala sesuatu Ada waktunya Waktunya kamu Harusnya seperti Maria Nanti selesai Kamu urusi pekerjaanku Urusi pekerjaanku Itu loh Seringkali Kesaking setibunya Kita lupa Apa yang Paling penting Dalam bimbo Yaitu Menyiapkan Mengumpulkan Harta Pengenalan Intim Dengan Tuhan Jadi Bapak beneran Janji ya Kita bertobat di hadapan Tuhan Kita mau kerjakan Perintah Tuhan Yesus Yang pertama tadi adalah Kumpulkan harta Hubungan pengenalan Pengenalan Intim Dengan Tuhan Dan yang sekarang Masuk yang kedua Yaitu harta Pelayanan Pendamaian Nah Ini akan dibagikan Anda harus terima Dan kerjakan Jenis harta yang kedua Ini butuh Keputusan untuk Mau terima Dan kerjakan Karena ada orang percaya Yang parahnya begini Sejak jadi orang percaya Harta pertama Tidak pernah dikerjai Yaitu Hubungan intim Dia abaikan Lebih parah lagi Sudah diabaikan Tidak pernah dikerjakan Harta pelayanan yang kedua Pelayanan pendamaian Apalagi Jadi dua harta ini Saling berkorelasi Saling berkaitan Dengan sempurna Dan mungkin Anda melakukan Harta yang pertama Harta yang kedua Tidak Anda lakukan Tidak mungkin Karena orang yang Intim dengan Tuhan Pasti Rindu Untuk Melakukan harta Pelayanan pendamaian dari Tuhan Kalau orang Tidak intim Yang pertama tadi Pasti yang kedua pun Tidak punya kerinduan Untuk melakukannya Nah Kita kembali ke 204 tadi Ayat 1 Oleh kemuran Allah Kami telah menerima Pelayanan ini Karena itu kami tidak Tawar hati Ayat ketujuhnya Tetapi harta ini Kami punya dalam Berjana Tanah Liat Nah Tadi kan dikatakan Oleh karena kemuran Allah Kami telah menerima Pelayanan ini Ya memang semua Karena kemuran Tuhan Sehingga kita boleh Menerima harta Pelayanan pendamaian Ya Bukan kena kuat Gagal kita Nah Apa sih artinya Harta pelayanan pendamaian Di 2 Korintus 5 Ayat 18 Ya Kan tadi 2 Korintus 4 Ayat 1 Dikatakan Oleh kemuran Allah Kami telah terima Pelayanan ini Anda kan bertanya-tanya Kok pelayanan ini Bapak bisa artikan Pelayanan pendamaian Nah itu saya beri jawabannya 2 Korintus 5 Ayat 18 Disitu sudah dijawab Dan semuanya ini Dari Allah Dan dengan Perantakan Kristus Telah mendamaikan Kita dengan dirinya Yang telah Apa Mempercayakan Pelayanan Pendamaian itu Kepada kami Sebab Allah telah Mendamaikan dunia Dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak Memberitukan pelanggaran mereka Ia telah Mempercayakan Berita pendamaian itu Kepada kami Jadi kami adalah Utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah telah Menasihati kamu Dengan perantahan kami Dalam nama Kristus Kami minta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Jadi sudah tahu ya Pelayanan pendamaian Atau pelayanan ini Artinya apa? Pelayanan pendamaian Jadi pelayanan pendamaian ini Disebut juga sebagai Pelayanan roh Atau pelayanan roh budus Anda sudah pasti butuh Dasar firmannya kan? Saya gak nangis Barangan menyimpulkan Tanpa ada dasar firmannya ya Terima pelayanan ini Yaitu pelayanan pendamaian Pelayanan pendamaian Disebut juga pelayanan roh budus Ada dasar firmannya juga Di 2 Korintus sebelumnya 2 Korintus pasal ketiga Ayat yang ke-6 Saya bacakan ya Pelayanan pendamaian Disebut juga pelayanan roh budus Ini dasar firmannya Ia membuat kami juga Sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjadian baru Anda kan muncul di perjadian baru ya Yang tidak terdiri dari hukum Yang tertulis Tetapi dari roh Sebab itu yang tertulis Mematikan Tetapi roh menghidupkan Pelayanan yang memimpin Kepada kematian terukir Dengan huruf pada loroh batu Namun demikian Kemuliaan alat menyertainya Waktu ia diberikan Sebab sekalipun Budar juga Saya yang muka Musa begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Yang tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu Datang dengan kemuliaan yang demikian Ini ayat 8 Kujinya Betapa lebih besarnya lagi Kemuliaan yang menyertai Pelayanan roh Jadi pelayanan pendamaian adalah Pelayanan roh kudus Nah ini sebagai orang percaya Harusnya Sudah mulai kerjakan harta pelayanan pendamaian Karena isi dari harta pelayanan pendamaian adalah Pelayanan roh kudus Pelayanan roh kudus ini akan membantu kita apa? Membantu kita untuk berani Pergi bersaksi dan beritakan injil Pelayanan roh kudus ini akan menemplak orang Akan dosanya Sehingga orang mau bertobat dan meresponi injil Kalau di Yones 16 ayat 8 begini Kalau roh kudus datang Ia akan menginsahkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Jadi anda sudah mengerti Harta pelayanan pendamaian adalah Pelayanan roh kudus Pelayanan roh kudus adalah Kita punya kerinduan Dan dorongan yang kuat Untuk mau pergi bersaksi dan beritakan injil Itu ternyata harta Wah menarik ya Banyak orang mengabaikan itu kan Makanya tadi saya katakan Bersyukurlah Ibu Koni Bersyukurlah Ibu tadi yang kesaksian tentang kondisi jantungnya Ibu Topi Kenapa? Ternyata orang yang rajin pergi bersaksi Dan memberitakan injil Itu sedang mengumpulkan harta di bumi Untuk bisa dibawa dan dimikmati di surga Jadi orang jangan malu bersaksi Jangan takut bersaksi Jangan malah bersaksi Karena itu harta Pelayanan pendamaian Membuat orang diberkati Bener gak? Tadi Bapak Yusara kalau denger kesaksian kan Imannya dibangun Kemudian menjadi mengucap siukur Mengucap siukur ya Dengan dasar Tuhan adzai Itu suatu harta loh Yang sedang digumpulkan oleh para pesaksi-pesaksi Dan pemberitaan-pemberitaan injil ini Ya jadi luar biasa sekali Harta pelayanan pendamaian adalah Pelayanan roh kudus Yang disebut sebagai harta rohani Dan anda harus mengerti kenapa Harta pelayanan pendamaian ini Disebut juga Di dalamnya ada karya yang besar Yang Tuhan Yesus kerjakan di Gauh Salib Karena kalau kita bersaksi Yang menyaksikan kedasatan Tuhan Kalau kita beritakan injil Yang kita ujung-ujung dari injil Disampaikan adalah pertobatan Pertobatan itu bicara Salib Yesus Karya Salib Yesus Yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu Jadi Harta pelayanan pendamaian ini Memiliki harta yang sangat mahal Yang berharga dan tak ternilai Gak bisa dibandingkan dengan apapun Sulit untuk bisa dijabarkan Kecuali anda Sudah melakukan harta yang pertama Baru bisa merasakan Begitu kobaran hatimu ini Ketika disuruh bersaksi Ketika disuruh pergi Melayani beritakan injil Yaitu anda akan pantang menyerah Anda sudah tahu firman Karena aku kerjakan ini Karena aku Tuhan yang suruh Kumpulkan harta ini Suatu hari ketemu Tuhan Anda gak akan canggung Bahkan anda bisa peluk Tuhan Peluk kaki Tuhan Dan berkata Tuhan ini loh harta yang kupunya Dan berkata Mari masuk Yang setia dan bertanggung jawab Akumulasi ini Nah bayangkan Kalau kita tuh pas-pasan Di suruh kumpulin Harta gak pernah Kita kerjakan Tapi masih bisa Masukkan jalan surga Yang bersyukur ya Jangan kaya Penjahat yang disalib Di sebelah Tuhan Yesus Dia kan gak punya kesempatan Untuk mengumpulkan harta Di surga Karena dia sudah mati Di dalam dosanya Masih beruntung Tetik-tik dia mati Ada ahli surga Yang menerpaciwannya Sehingga dia Dia bisa menoleh Yesus Bukankah Buat berjahat Yang disalibkan pertama kali Mengutuki Tuhan semua Kan buah-buah yang Mengutuki Yesus Berkata Kalau kamu memang Anak Allah Turun dari kau salib Katanya kamu anak Allah Kamu diri muslim Gak bisa kamu selamatkan Itu kan Diwujat gitu Tapi detik-detik akhir Ketika kamu mati Yang satu Gak ditulis sebelah mana ya Yang satu Tiba-tiba bisa Menoleh dan melihat Yesus yang bertobat Wah luar biasa ya Saya membayangkan Yesus memang Begitu murah hati ya Dia sendiri aja Bertahan loh Bertahan untuk Waktu yang tepat Bukan untuk mati loh Waktu yang tepat Itu selahan nyawa Dengan kondisi Kayak begitu Gak gampang Sudah hancur-hancuran Tubuhnya Sudah dipakuti Kasih mahkot Rasul itu Rasa sakit yang luar biasa Bapak Nafas begitu sesak Tapi masih bisa Menginjil ke salah satu Dari penjahat itu Wah luar biasa ya Coba menolongkan Ini kan bisa bertobat Karena pasti Yesus itu juga terus berdoa Minimal Ada yang merespon Injil Yaitu karya salib Ketika dia juga digantung Di sana Dan makanya betul kan Satu penjahat ini Berkata Tuhan Kalau kamu nanti datang Sebagai raja Jangan lupakan aku ya Cuma ngomong gitu Tuhan langsung merespon Penjahat ini Dan berkata Hari ini juga Kan bersama aku Dengan Aku di Enak banget Enak banget ya Masuk raja surga Tapi ingat Penjahat ini Tidak terima upah Karena gak sempat Kumpulir harta Kelainan pendamian Jadi dia cuma Terima upahnya Pak Maktul Tak kebenaran Karena dia Dibenarkan Oleh karena darah Yesus Dia penjahat Dia pendosa Dia berampok Makanya hukuman mati Di zaman romawi Itu adalah Disalibkan Beda Kalau Sankius Enak ya Temu cukai Banyak dosa Ketemu Tuhan Tuhan bilang Pak Sankius turun Aku memakan di rumahmu Terjadi pertobatan Seluruh keluarganya Terus Sankius berjanjikan Tuhan Mulai hari ini Aku pertobatanku Mau sungguh-sungguh Ada buah yang aku tunjukkan Yaitu buah pertobatan Hari ini Aku kembalikan Semua uang Yang aku jarah Dari orang-orang Kembalikan Tiga kali lipat Kembalikan Empat kali lipat Makanya Toba anda renungkan Kalau anda Jadi orang Kristen Bertobatnya Sungguh-sungguh Harus kelihatan Buah-buahnya Sankius aja kelihatan Tapi penjahat tadi Nah boroboro Ada buah pertobatan Yang habis diterima Tuhan Detik-detik akhir Bersama Tuhan Di video terus mati Yang gak sempat Kerjakan harta Pelayanan pendamaian Tapi Sudah terima Makota kebenaran Nah Kita pun demikian Pak Buzara Jangan sampai Kita gak sampai Garis akhir Makota kebenaran Jangan gak terima Karena kita Dibenarkan oleh Darah Yesus Tapi kalau kita Rajin mengerjakan Harta pelayanan pendamaian Kita akan terima Makota yang kedua Yaitu Makota kemuliaan Ini loh upangnya Kita disuruh Bukan harta Yaitu Harta pelayanan pendamaian Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah Bersama dia Sampai ku dapatkan Makota kemuliaan Dan memerintah Bersama dia Jadi kalau kita Rajin mengumpulkan Dua harta selama Hidup di bumi ini Kita terima Dua makota Di surga nanti Jangan saling iri Firman sudah diberitakan Kalau anda hanya terima Makota kebenaran Ya sudah Berarti memang Sudah saling tahu lah Oh anda berarti Gak pernah mau Bersaksi ketahuan Hidup bagi diri sendiri Puji Tuhan ya Kita gak boleh saling sindir Nanti kalau di surga ya Sudah ketahuan tuh Makotanya Oh makota kebenaran doa Wah ada yang terima Makota kemuliaan Dengan bintang-bintang Yang gemerla Karena di kitab Daniel Dikatakan orang yang membimbing Banyak orang Masa dalam kebenaran Itu seperti bintang-bintang Yang bergemerla Wah kita terima Makota kemuliaan Sudah saling tahu Oh berarti orang ini selama hidup Menyidup bagi diri sendiri Mungkin kita cuma batinnya Wah puji Tuhan ya Dan bisa masuk Kerajaan surga Tapi orang yang terima Makota kemuliaan Wah kita bisa langsung Tos ya Hei Gimana 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 rasanya Waktu di bumi kemarin Oh pernah dirudah ya Waktu menginjil ya Oh pernah hampir Kelihangan nyawa ya Waktu kamu bersaksi ya Nah itulah Tuhan kasih Bupak Makota kemuliaan Jadi kalau disebut Harta Yang tersimpan Di bencana tanah liat Tadi Kan verikoknya Judulnya itu Kok menjadi sangat istimewa ya Tanah liat Ini debu Dibentuk Menjadi tanah liat Dibentuk Menjadi manusia Yang diimbusi roh kudus Kok jadi begitu istimewa ya Kita jangan GR loh Yang istimewa itu Bukan kita Bukan tanah liat ini nih Yang istimewa Karena kita Mengumpulkan harta rohani Di dalam bencana ini Makanya Dikatakan Bencana tanah liat ini Begitu sangat istimewa Karena kita Mau kerjakan harta Yang Tuhan perintahkan Untuk kita kerjakan Yaitu Harta Pelayanan pendamai Yaitu Pelayanan roh kudus Yaitu Bersaksi Dan beritakan Injil Damai Sejahteranya Nah Sekarang Jadi bagaimana Untuk bisa mengerjakan Harta Pelayanan pendamai Yang pertama adalah Jadikan Kesaksian hidupmu Pemberitaan Injilmu Sebagai gaya hidup Kalau mau melakukan Perintah Tuhan Yang kedua Yaitu mengumpulkan Harta penang Pendamai Satu saja cara adalah Komit Jadikan gaya hidupmu Yang namanya Bersaksi dan beritakan Injil Itu caranya Karena Kalau kita Bersaksi dan beritakan Injil Ternyata Itu juga Baik buat kita Bukan hanya Baik buat orang Yang mendengar Kesaksian kita Atau mendengar Injil Yang kita beritakan Pertama kali Baik buat kita dulu Loh kok bisa Anda tahu ya Di EBS 6 Ada 7 senjata Kemenangan Yang Tuhan berikan Beri orang percaya Senjata yang ke-6 Dikatakan apa Kenakan kasut Kerelaan Beritakan Injil Itu senjata Berkasih Perlengkapan Senjata rohani Ada 7 senjata Yang ke-6 Kenakan kasut Kerelaan Beritakan Injil Coba anda Renungkan Beritakan Injil Kok termasuk Bilangan Senjata ya Ya memang Iya Jadi kalau kita Sudah punya Gaya hidup bersaksi Punya Gaya hidup Beritakan Injil Dan itu juga Menjadi senjata Pelengkapan Ruhi kita Artinya begini Anda mengerang Nungkan Kalau hidup Kekristenanmu itu Jatuh bangun Jatuh dalam Dosa yang Kurabi Areanya itu Terus dari Tahun ke tahun Ya itu Terus gak pernah Berubah Coba Renungkan Dosa Amarah Mungkin Dosa Percabulan Mungkin Dosa Kepahitan Kebencian Pada kecanduan Dosa yang lama Kok balik lagi ya Ada apa ini Ya karena Tidak pernah Rajin Kumpulin Harta Ruang Selama hidup Cuma Ngandalinya Pak Pak Tio Tolong Tuh akan Kelepasan Saya Malah Pak Tio Mikir Ini sudah Sepuluh Kali Kesebelah Saya Yang bisa Pension Kamu Sudah kumpulkan Harta Belum Baru sadar Makanya Sudah kumpulkan Harta Belum Harta Apa Sudah Diajari Saat itu Gimana Harta Hukuman Pada Itu Enggak Pak Soalnya Bertobat Jangan Cari Saya Beresin Dulu Hidup Kalau Enggak Kasih Juga Harus Diingatkan Harta Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Sudah Sudah Mau Ikut Bersaksi Mau Enggak Belum Berarti Belum Intim Kalau Orang Intim Sama Tuhan Mulut Ini Enggak Bersaksi Hati Ini Enggak Bisa Diam Kalau Ada Enggak Bener Pengen Menginjil Beritahu Tentang Kebenaran Injil Jadi Dijadikan Senjata Sama Tuhan Kerelaan Beritakan Injil Itu Dijadikan Senjata Supaya Anda Enggak Jatuh Bangun Kenapa Karena Begitu Setan Menawarkan Dosa Kudaan Yang Timbul Lagi Tiba-tiba Rokudus Beritahu Bukankah Di dalam Batimu Sudah Kupri Senjata Kemenanganku Besok Kamu Hari Minggu Mau Melayani Di Depok Sorenya Ke Jakarta Masuk Kamu Mau Dosa Pornografi Lagi Masuk Kamu Dosa Mau Lagi Aku Mau Sama Hidup Masuk Kamu Cemas Dan Takut Besok Kamu Melayani Dilapas Iya Ya Tuhan Kuserahkan Kepuatiran Kepada Beban Masalah Hidup Beban Dosa Datang Sini Berganti Setan Kerja 24 Jam Non-stop Digambarkan Iblis Seperti Singa Yang Mengaum 157 Singa Yang Mengaum Seperti Enggak Menelan Atau Mencari Mangsanya Untuk Ditelan Benar Betul Gak Coba 157 Iblis Itu Singa Mengaum Mencari Titik Untuk Ditelannya Yang Dicari Mangsa Atau Manusia Benar Gak 157 17 Ya Yang Sudah Ketemu Tolong Bacakan Oh Lapan Silahkan Bu Tolong Dibacakan Tuhan Sadarlah Dan Berjaga Jagalah Lawan Musik Iblis Berjalan Keliling Bersama Seperti Singa Yang Mengaum Mengaum Dan Mencari Orang Yang Dapat Ditelannya Jadi Sadarlah Berjaga Jagalah Lawan Musik Iblis Seperti Singa Yang Mengaum Mengaum Mencari Mang Salah Mencari Manusia Untuk Ditelannya Jadi Kita harus Masuda Seringkali Kita baca Gak Teliti Iblis Itu Gak Cari Mangsa Anda Iblis Harus Lawan Iblis Nah Lawan Iblis Dengan Senjata Kemenangan Rohani Sudah Ternyata Sedia Tidak Jauh Jauh Yaitu Kumpulkan Harta Di surga Selama Anda Hidup Di bumi Nah Jadi Sekarang Bagaimana Anda Mulai Sadari Posisi Anda Sebagai Orang Percaya Anda Berhutang Dengan Injil Roma 8 12 Jadi Saudara Kita Adalah Orang Yang Berhutang Tetapi Bukan Kepada Daging Supaya hidup Menurut Daging Artinya Apa Ya Kita Berhutang Kepada Injil Untuk Hidup Seturut Kedak Roh Kudus Kita Berhutang Untuk Hidup Seturut Kedak Roh Kedak Roh Apa Menginginkan Agar Setiap Orang Percaya Melakukan Pelayanan Roh Kudus Yaitu Pergi Bersaksi Beritakan Injil Kepada Jiwa-jiwa Yang terhilang Dan yang Bersesat Bukan Untuk Anda Bisa Melagihkan Sebanyak Orang Bertobat Dan Terima Tuhan Tugas Beritakan Injil Kalau Kesaksian Sudah Diberikan Injil Sudah Saya Beritakan Orang Yang Masih Gak Mau Berubah Gak Mau Bertobat Tetap Pelakuannya Teru Dalam Dosa Bukan Tugas 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 Pelayanan Roh Kudus Kita Bermitra Dengan Roh Kudus Bagian Anda Adalah Membuka Diri Beri Hidup Buat Tuhan Biarkan Hidup Menjadi Kesaksian Yang Hidup Beritakan Injil Tugas Roh Kudus Tugas Menerangi Kegelapan Dalam Hati Batin Setiap Orang Yang Sedang Dengar Kesaksian Anda Jadi Anda Jangan Terus Tawar Hati Oleh Kemurahan Allah Kami Menerima Pelayanan Roh Kudus Hidup Kami Tidak Tawar Hati Jadi Saya Ingatkan Juga Di tempat Ada Orang Yang Mulai Tawar Hati Pak Saya Rajin Pak Saya Rajin Pak Tuhan Katakan Jangan Tawar Hati Karena Mungkin Ada Terlalu Serius Menanggapi Respon Hasilnya Hasilnya Itu Urusan Yang Tuhan Nantikan Kesetiaan Untuk Pergi Beritakan Injil Titik Terus Kalau Nanti Pak Tidak Satupun Orang Yang Pertoba Bagaimana Bukan Urusan Urusan Roh Kudus Roh Kudus Yang Memberi Cahaya Kemuliaan Itu Itulah Yang Akan Menerangi Kegelapan Manusia Maka Dikatakan Dari Gelap Terbilah Terang Karena Itu Pekerjaan Roh Kudus Kita Jangan Intervensi Pekerjaan Roh Kudus Makanya Kalau Kita Intervensi Kita Akan Frustasi Aku Percuma Lima Tahun Aku Kerja Melayani Tuhan Tapi Lihat Jemaat Tidak Bertambah Yang Ada Malah Berkurang Kelakuan Jemaat Begini Saya Setuju Dengan Pak Gembala Tidak Gereja Ini Sekalipun Kuantitasnya Belum Seperti Harapan Manusia Melihat Dengan Masa Jasmani Tapi Kualitasnya Betul Kualitas itu Dikerjakan oleh Roh Kudus Menurut Kerelaan Hati Setiap Orang Yang Mendengarkan Firman Tuhan Amin Bapak Zara Saya tutup Dengan Satu Perenungan Suatu hari Bapak Zara Tuhan Akan Berbicara Kepada Anda Tuhan Akan Bertanya Kepada Anda Seperti Ini Anakku Jika Suatu hari Anda Sudah Mau Merespon Panggilanku Untuk Memumpulkan Harta Kualitas Pendamaian Yaitu Pergi Bersaksi Dan Beritakan Injil Suatu hari Kalau Semua Ceripayahmu Semua Kerja Kerasmu Dalam Bersaksi Dan Beritakan Injil Tidak Satupun Jiwa Yang Mau Mendengarkan Kesaksian Tidak Satupun Jiwa Yang Mau Bertobat Dari Dosa Apakah Engkau Masih Mau Memberitakan Injil Coba Siapkan Kotbah Ini Juga Pertanyaan Itu Muncul Bagaimana Dengan Kamu Cahaya Kalau Kamu Merasa Sudah 7 Tahun Perlainan Seperti Ini Tempat Tempat Susah Jalani Terjun Terus Penuh Sukacita Suatu Hari Kesaksian Injil Yang Kau Beritakan Tidak Satu Berkona Yang Merespon Berita Pendamaian Yang Kau Beritakan Apakah Kamu Masih Tetap Setia Saya Waktu Renungkan Itu Saya Bisa Menangis Pertanyaan Ini Begitu Saya Menyentuh Hati Saya Apakah Anda Masih Tetap Pergi Beritakan Injil Sekalipun Orang Meludai Anda Sekalipun Hanya Tinggal Satu Orang Di Tempat Anda Diutus Cuma Satu Orang Yang Dengarkan Kesaksian Apakah Tetap Setia Kau Lakukan Saya Bingung Mau Jawab Apa Kalau Saya Bilang Tuhan 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 Ya Bener Saya Renungkan Tuhan Bingung Mau Jawab Apa Anda Pasti Juga Bingung Mau Jawab Apa Kalau Tidak Ada Yang Mau Dengar Tetap Mau Beritakan Kalau Cuma Tinggal Satu Orang Tetap Tidak Anda Mau Layani Kita Biasa Sudah Melayani Minimal Lima Sampai Orang Cuma Satu Orang Terus Anak Kecil Lagi Apakah Tetap Anda Layani Saya Renungkan Tidak Tidak Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Percaya Pertama Orang Yahudi Tapi Juga Orang Yunani Layat Ini Saya Langsung Mengerti Saya Biar Tuhan Kalau Suatu Hari Terjadi Dalam Hiduku Aku Tetap Setia Bersaksi Dan Beritakan Injil Walaupun Tidak Ada Orang Mau Dengari Walaupun Tidak Ada Orang Mau Bertobat Tidak Bap Yang Terindah Injil Yang Telah Menyelamatkan Aku Dari Dosa Jadi Aku Mau Tetap Setia Bersaksi Beritakan Injil Tidak Pandang Bunuh Tidak Lihat Tempat Tidak Lihat Jumlah Orang Aku Tetap Mau Wow Saya Waktu Jawab Begitu Saya Ikut Nangis Tiba Tiba Tertingat Kisah Nuh Anak Sekolah Nuh Dan Istrinya Tiga Orang Anaknya Anda Renungkan Nabi Nuh Itu Berapa Tahun Bertobatlah Bertobatlah Berikan dirimu Diperdamaikan Dengan Tuhan Sambil Bikin Bahtera Ratusan Tahun Itu Berapa Juta Itu Penduduk Itu Bapak Buzaran Nungan Tiap Kali Dia Mungkin Dibuli Kayak Ibu Tadi Pesasian Dibuli Ini Nabi Nuh Juga Dibuli Orang Gila Bikin Kenapa Gede Banget Emang Mau Ngapain Itu Bertobat Tuhan Beritahu Tidak Tangan Tangan Bujan Air Bertobatlah Manusia Bertobatlah Persiapan Dirimu Nggak Dipeduli Makanya Lagu Sekolah Ibu Munculkan Nabi Istrinya Tiga Orang Anaknya Tiga Orang Mantunya Dan Hewan Hewan Masuk Dalam Batra Lalu Hujan Turunlah Kalau Saya Nabi Maka Semua Manusia Bina Salah Mati Semua Nabi Ratusan Pemberitakan Injil Yang Respondi Cuman Istri Tiga Anaknya Tiga Mantunya Tuhan Bumi Bukan Bumi Yang Tuhan Hancurkan Dengan Air Kulung Pun Sudah Pendelam Oleh Air Begitu Memulai Garis Keturunan Manusia Sejak Nabi Yus Sampir Kita Karena Manusia Juga Begitu Jahat Dihabiskan Oleh Tuhan Semoga Kita Mengerti Seperti Nabi Mengerti Injil Itu Yang Paling Penting Bukan Respon Jiwa-jiwa Itu Usanya Roh Kudus Saya undang Semua Bagit Berdiri Kita Mau Bersi